Halo boys, apa kabar? Nah, di video kali ini gue bakal lanjutin konten Cheetampi Stories ngasih tau ke kalian cara hack Cheetampi Stories boys yaitu cara mengubah nama di save data kita nih misalnya kalau kalian pake save data orang lain kalian bisa ubah nama sesuai dengan keinginan kalian tapi sebelum itu gue ucapin makasih buat kalian udah support channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang baru nonton atau baru join boleh udah support juga channel ini dengan cara subscribe dengan loncengnya ini pilih yang all agar dapet signifikasi setiap video game baru dan gue upload oke, let's go boys! kalian download dulu boys versi Cheetampi Stories yang bisa dipake untuk ubah namanya nih ini ada linknya, kalian tinggal klik aja linknya ini nih bisa pilihan download 1 atau download 2 download 1 caranya ada di Instagram gue nah, cara download 2 ini gue bakal jelasin di video ini nah, kita klik aja yang download 2 yang HTTPS Semaur ini boys dan maka akan berpindah ke halamannya nih nah, disini kan ada hitungan ya disuruh tunggu 10 detik, kita tunggu aja dan gue scroll ke bawah dulu bentar dan pilih I am not robot boys kita checklist dan pilih klik here to continue pastikan kalian klik ya, I am not robot itu sama klik here to continue nah, kalau udah nanti kalian akan dikasih pilihan untuk ngedownloadnya tiga kalian download aja oke, kalau udah kalian download, kita sekarang buka ke dalam game-nya nih boys pertama-tama kita cek dulu nih di bagian yang bagian aplikasinya nih kita bakal install yang namanya Game Guardian boys disini Game Guardian gue tuh versinya 101.00 nanti kalian bisa download aja di link di deskripsi juga atau kalian bisa cari di Google terserah, bebas yang mana kita install dulu Game Guardian-nya terus kalau udah selesai install, gue pilih done dan sekarang kita balik ke menu utama dan udah masuk nih boys, udah ke install Game Guardian-nya nih nah, kalau udah kita bakal mulai proses untuk mengubah namanya nih boys pertama-tama kita bakal update dulu nih yang bakal kita klik dulu Game Guardian-nya Game Guardian-nya kita klik, terus kita pilih yang start karena equality aja ya, yang tanda panah yang udah gue kasih itu terus kita buka Game Cita Fish Stories-nya nah, di Game Cita Fish Stories ini kita masuk ke menunya dan pastikan internet kalian itu mati ya boys ini kan ada disana connecting to game service nah, itu artinya internet gue itu mati dan ini ada buktinya online data slotnya itu gak muncul tuh loading data doang ini berarti gue gak pake internet access nih jadi, pake data gue matiin dan sekarang gue udah masuk ke dalam gamenya nih kalau udah masuk ke dalam gamenya kita pastikan dulu nih, di bagian simpan dan tidur dan nama gue kan sekarang KG Zama nih 3 slot itu nama-namanya kan KG Zama nah, tinggal kalian ubah aja nih kalian klik aja Game Guardian-nya kalian tap Game Guardian-nya terus kalian pilih yang Cita Fish Stories-nya boys kalian tap lagi Cita Fish Stories-nya dan selanjutnya itu kalian tunggu aja prosesnya nih setelah kalian tunggu prosesnya kalian klik lagi nih boys yang di bagian ikon kaca pembesar itu tuh nah, kalian tap ikon kaca pembesar itu akan muncul menu seperti ini nah, setelah muncul menu seperti ini kalian tap yang titik koma boys yang titik koma kalian tap dulu nah, setelah kalian tap titik koma itu kalian masukkan nama di save data tadi kalau gue kan nama save data tadi kan tiga-tiga kan kaget sama nah gua bakal ubah nama kaget zamanya terus kita pilih yang new search ikuti aja tanda panah merah yang udah gue buat tuh untuk mempermudah kalian kita tunggu prosesnya ini sampai 100% kalau udah 100% maka akan ada pemberitahuan telah ditemukan tuh font-font gitu lah bukan keju ya poin dan sekali kita tap lagi game guardiannya yang gue udah tap kita pilih cancel dan hasilnya kayak gini boys muncul huruf dan angka yang sangat banyak Nah kalau udah muncul huruf dan angka sangat banyak ini kalian tap lagi yang tulisan kayak pensil tanda underscore boys garis bawah terus kita ganti yang kaget zamanya kita hapus dulu Nah sekarang kita bakal mengerjakan pengubahan namanya itu boys nama itu kita bakal kita ubah menjadi nama yang baru baru nih kita masukkan nama yang baru misal si aset nih kalau udah masuk kita pilih yes dan udah keganti deh boys sekarang kita coba close dulu dan kita bakal akses yang tempat tidur tadi boys kita coba tap tempat tidurnya tadi Nah sekarang kita pilih yang simpan dan tidur Nah udah berubah dari kagezama namanya berubah jadi aset nih boys uangnya sama kan setelah juga sama cuman bedanya kita bisa mengubah nama langsung ya bos bebas nih kalau bukan dari kagezama menjadi si aset nih kalau coba simpan dulu ya siapa tahu berjalan lancar Oke es boy masih bisa dimainin ya walaupun disimpan dan nama udah udah berubah permanen menjadi si aset cek lagi tadi kan gua save di slot data yang ketiga kan ya oke wes ke save nih di slot data yang ketiga gigi gaming gak tuh boys wah ini sih enak banget ya kita bisa ganti-ganti nama sekarang ya Oke sekarang kita bakal coba sekali lagi ya biar kalian lebih jelas nih gua gua bakal keluar dulu dari gamenya nah masuk ke menu utama terus kita close dulu nih cita mp storiesnya gua close dulu cita mp storiesnya sama yang game Guardian kita close juga kalau game Guardian itu kita close ada warning ke ini kita pilih aja yang bagian menu exit nih boys kita pilih exit maka game Guardian udah close nih ya sekarang kita akan mulai secara yang sama tadi nih kita buka dulu nih game Guardian ya kalau gua bisa ya biasanya pilih itu remember choice for 10 menit boys kita pilih allow remember nya terus kita pilih yang start lagi nih kita aktifkan lagi game Guardian nya kita akan melakukan pengubahan nama uji coba yang kedua bos yang pertama kan berhasil kan ya kita buka cita mp storiesnya dan kalau cita mp stories udah berubah kita pastikan internetnya mati ya yang perlukan chat itu internet harus mati bos jangan nyala dan disini gua pakai data si aset nih yang slot ketiga sama aja sih nanti kita bakal ubah lagi kita klik aja game Guardian nya terus kita pilih cita mp stories nah kalau udah kita pilih cita mp stories kita pilih close dulu kita pastikan nih di namanya itu adalah aset oke udah kalau udah kita bakal ubah sekarang tapi dia kaca pembesar tadi bos kaca pembesar tadi kaca pembesar ini kita masukkan nama design data tadi jangan lupa titik koma titik koma terus namanya beli titik koma aset terus pilih new search kita tunggu aja proses new search-nya setelah itu selesai dan kalau udah selesai kita pilih yang pensil garis bawah bos nah ini adalah nama yang baru misalnya si aset ini gua ganti namanya jadi si ucup nah si ucup aja bos kita ganti nama terus kita pilih yes kalau udah kita ganti kita pilih yes nah kalau dari yes ya udah tinggal kita pastikan aja ya nama itu udah betul-betul keganti boys sekarang kita cek di bagian tempat tidur lagi kita pilih simpan dan tidur udah berubah boys semua namanya itu berubah jadi aset ucup sekarang nama-nama tiga-tiga ucup kita coba save dan masih bekerja boys Wow nih bekerja cara ini efektif boys Oke sekarang karena kita pakai versi yang belum yang terbaru banget ya terbarukan Februari akhir nah sekarang kita aktifkan paket internet ya boys internet kita aktifkan terus kita cek dulu nih di sini kan gua pakai yang tadi gua suruh download kalian itu kan cita-cita versi 1.70.103 nih ini kan versi yang sebelum ada kebun belakang nah sekarang kita bakal update nih tenang kalau walaupun kita udah ubah nama kita bisa update update di Playstore boys jadi datanya itu enggak hilang Oke udah gua update karena kita bakal open datanya dulu kita pastikan dulu versi dulu harusnya sih versinya udah berubah ya bos kita close dulu gua buka lagi bagian setting dan gua buka bagian S untuk memastikan versi ini udah di update yang terbaru bos udah berubah versinya kita pilih bagian yang menu apps nih apps kalau masing-masing HP kalian sesuaikan aja ya Nah di sini cita pistoriknya ini udah naik versi menjadi 1.70.203r nih bos ini udah versi yang paling baru di Playstore nih kita coba buka harusnya berjalan lancar Oke bos bisa dimainin nih dan datanya aktif ya internet aktif dan nama tetap pakai ucup yang tadi boys ya kalau kita masuk udah deh kita udah pakai menu terbaru dengan nama sesuai dengan keinginan kalian nih yang pengen kalian ubah nantinya oke itulah cara ya boys gimana kalian mengubah nama dan kalau kalian mau tahu mobile game dikodasiap aja boys karena mudah murah dan cepat lagi kalau kalian suka video jangan lupa like dan kalau kalian suka channel jangan lupa subscribe dan loncengnya di pilih yang all agar dapat klik kasih setiap video game baru yang kau upload dan jangan lupa share video ke sosial media kalian di Facebook WhatsApp Instagram TikTok semuanya jangan lupa saya bersyukur terima kasih dan jadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!